Perkataan belum tentu sama dengan perbuatan Kamu pernah gak sih ngeliat orang yang hidupnya inginnya berkelas terus Inginnya diakui oleh banyak orang Seperti halnya orang pintar yang punya banyak ilmu pengetahuan Pokoknya seolah-olah paling wow Tapi kenyataannya Perkataan yang selalu dia lontarkan Tidak bisa membuktikan perbuatannya Ia kerap kali menilai orang Seolah bijak perkataannya Seolah baik perkataannya Kemudian juga menilai mencap buruk orang lain Tetapi pada kenyataannya Dia jauh lebih buruk daripada orang yang dia nilai Nah pernah gak kamu ngeliat orang seperti itu Banyak tentunya di lingkungan kita Pinternya bisanya ngomongin kesalahan-kesalahan orang Pinternya mengoreksi kehidupan orang Orang dianggap gak baiklah Memang yang diomongin nyawa itu Sebetulnya ada benarnya Tetapi karena orang itu terlalu over Membicarakan orang dengan kekurangan-kekurangannya Ternyata Allah membalikan faktanya Di kemudian hari Dia yang lebih buruk Dari apa yang pernah dia omongin terhadap orang yang dianggapnya buruk Nah pernah gak ngeliat orang seperti itu Banyak tentunya Biasanya orang begini adalah orang yang bodoh Pinter menilai orang Mengoreksi diri orang Tetapi dia sendiri telah terjebak Di dalam omongannya Realitanya nol Malah lebih parah kelakuannya Na'udzubillah Suma na'udzubillah minbalin Makanya hidup itu jangan terlalu sering Mengorek-ngorek kehidupan orang lain Keburukannya Kejelekannya Biarkan itu urusan mereka Kita doakan seharusnya Nah ketika menimpah Kepada kita keburukan itu Berbalik Apa yang bisa Anda lakukan